Rasanya tidak berlebihan jika menyebut Cristiano Ronaldo adalah satu dari sekian banyak pesepak bola terhebat yang pernah eksis. Para pakar memuji CR7 karena kepiawayannya dalam mencetak gold, teknik menribel si kulit bundar yang indah, hingga kecepatannya yang luar biasa. Penampilan Ronaldo yang gemilang di lapangan hijau membuat namanya dikenali oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, dibutuhkan perjuangan yang sangat besar agar ia bisa sukses seperti sekarang. Awal kehidupan dan karir Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro lahir di Funchal, ibu kota Pulau Madeira di Portugal. Dia memiliki tiga saudara yang lebih tua dan masa kecilnya sulit. Namun, kehidupan yang serba kekurangan tidak menyurutkan kecintaannya pada sepak bola. Setelah masa singkat di klub junior, ia melakoni debut seniornya dengan Sporting Lisbon pada 2002. Di usianya yang baru 16 tahun ketika itu, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah klub yang bermain di U16, U17, U18. Tim B dan tim utama hanya dalam satu musim. Hidupnya berubah ketika pelatih Manchester United. Sir Alex Ferguson melihat bakatnya bermain sepak bola. Ronaldo kemudian diboyong Ferguson seharga 19 juta dolar AS untuk bermain bersamamu. Selama enam musim, dari tahun 2003 sampai tahun 2009, berseragammu. Ronaldo menjelma menjadi mega bintang internasional yang dikenal dunia. Pada 2009, ia dibeli oleh klub La Liga Real Madrid dengan biaya transfer yang memecahkan rekor saat itu, 96 juta dolar AS. Di Real Madrid, Ronaldo bermain selama sembilan musim hingga musim 2018. Menginjak usia 33 tahun, CR7 pindah ke Italia ketika klub papan atas Serie A. Juventus meminangnya seharga 100 juta dolar AS. Nilai transfer tertinggi Juventus dan termahal untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Setelah tiga musim, ia pulang kampung ke Manchester United dan menandatangani kontrak dua tahun pada Agustus tahun 2021. Setan Merah mengeluarkan dana 17,7 juta dolar AS dan tambahan 9,4 juta dolar AS agar dapat membawa CR7 kembali ke Old Trafford. Ronaldo berhasil memenangi tujuh piala liga dalam karirnya sebagai persepak bola profesional. Ketika meraih gelar liga bersama Juventus di tahun 2019. Ia menjadi pemain sepak bola pertama sepanjang sejarah yang sanggup memenangi piala liga di Liga Primer Inggris. La Liga Spanyol Dan Serie EA Italia Tidak hanya itu, Ronaldo juga memberikan tiga trofi UEFA Super Cup, empat trofi FIFA Club World Cup, lima gelar UEFA Champions League, dan beberapa trofi lain untuk klub yang dibelanya. Di level timnas, ia berhasil mengantarkan Portugal menjuarai piala Eropa edisi 2016. Sepanjang karirnya, nama Ronaldo senantiasa dibandingkan dengan bintang Argentina dan penyerang PSG, Lionel Messi. Persaingan atau rivalitas di antara keduanya selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Mesi sudah mengumpulkan tujuh gelar Ballon d'Or, sedangkan Ronaldo baru mengoleksi lima gelar. Namun dalam jumlah gol, catatan Ronaldo jauh lebih baik daripada Messi. Sampai kini, ia sudah mencetak lebih dari 800 gol di level klub dan tim nasional. Penghasilan Ronaldo Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia dua kali dalam daftar Forbes. Yakni di tahun 2016 dan 2017, dia menduduki peringkat keempat dalam daftar atlet terkaya di dunia versi Forbes pada 2020. Kekayaan bersih Ronaldo melampaui 1 miliar dolar AS. Menjadikannya atlet aktif ketiga setelah pegolf Tiger Woods dan petinju Floyd Mayweather yang menorehkan kekayaan hingga miliaran dolar AS. CR7 menduduki peringkat ketiga dalam daftar atlet terkaya di dunia versi Forbes 2022. Menurut majalah tersebut, ia memeroleh 115 juta dolar AS dalam periode 12 bulan antara tanggal 1 Mei 2021 sampai 1 Mei 2022. Penghasilan di lapangan gaji Cristiano Ronaldo per musim bervariasi. Terutama dalam beberapa tahun terakhir. Menurut daftar Forbes 2022, penghasilan Ronaldo berjumlah 60 juta dolar AS dari gaji dan bonus di Man United untuk periode laporan tersebut. Selama bersama Juventus, Gaji dan bonus tahunannya dipotong dari 65 juta dolar AS yang diperoleh pada 2019 menjadi 46 juta dolar AS. Dukungan merek sebagian besar kekayaan bersih CR7 adalah hasil dari kerjasama dengan merek-merek besar. Berdasarkan daftar atlet terkaya tahun 2022 yang dirilis Forbes, Pendapatan Ronaldo di luar lapangan adalah 55 juta dolar AS. Pengaruh sang bintang begitu besar. Sehingga dapat memengaruhi sebuah merek meskipun merek tersebut tidak bermitra dengan Ronaldo. Sebagai contoh, Pada 2021, Perusahaan Coca-Cola kehilangan 4 miliar dolar AS. Hanya dalam waktu 30 menit setelah Ronaldo menyingkirkan 2 botol Coca-Cola dan mengambil sebotol air mineral dalam sebuah konferensi Perse, beberapa merek yang berkolaborasi dengan bintang Portugal itu mencakup Herbalife, Armani, Tech Hoyer, dan Sampo Clear. Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca, bintang Manchester United ini juga menjadi duta perusahaan teknologi Jepang SIX PAD dan aplikasi Livest Core. Pada Maret tahun 2022, ia mendaftar sebagai duta merek baru platform pengiriman makanan dan bahan makanan timur tengah yang berbasis di Kuwait, Talabat. Namun, kerjasama yang paling signifikan adalah bersama Nike. CR7 pertama kali bergabung dengan Nike pada 2003, tahun di mana ia mulai bermain untuk Man United. Di tahun 2016, Nike mengumumkan bahwa perusahaan sudah menandatangani kontrak seumur hidup dengan CR7. Ia menjadi atlet olahraga ketiga setelah legenda bola basket Amerika LeBron James dan Michael Jordan yang memiliki kesepakatan seumur hidup dengan raksasa pakaian olahraga asal Oregon. AS tersebut. Menurut laporan Forbes saat itu, kesepakatan antara Ronaldo dan Nike bernilai 1 miliar dolar AS. Pada November tahun 2022, perusahaan meluncurkan Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite CR7FG. Sepatu edisi khusus untuk merayakan warisan panjang karir sepak bola Ronaldo. Selain endorsement, Ronaldo juga memiliki label fashion sendiri bernama CR7 yang menjual alas kaki, kacamata, pakaian dalam, dan wawangian. Menurut Marca, Ronaldo memiliki jejak di industri perhotelan melalui jaringan Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Ini termasuk lima pendirian Pestana CR7 di Madeira, Lisbon, Madrid, Marrakesh, dan Times Square New York. Selain itu, Ronaldo juga dilaporkan berinvestasi sekitar 17 juta dolar AS di bisnis multinasional termasuk Apple dan Volkswagen. Penghasilan dari Instagram Media sosial Instagram adalah salah satu sumber pendapatan terbesar Ronaldo. Bintang sepak bola Portugal itu memiliki lebih dari 495 juta pengikut di Instagram. Menjadikannya sebagai sosok yang paling banyak diikuti di platform tersebut dan mengungguli saingannya, Lionel Messi. Berkat jumlah pengikut yang banyak, otomatis pundi-pundi Ronaldo juga bertambah. Laporan Forbes pada Oktober tahun 2019 menunjukkan, Ronaldo memperoleh penghasilan lebih banyak melalui unggahannya di Instagram ketimbang pendapatan dari kontraknya bersama Juventus. Perunggahan di Instagram Ia mendapatkan sekitar 1 juta dolar AS atau 47,8 juta. A dolar AS per tahun? Angka ini sekitar 13 juta dolar AS lebih banyak dari gaji tahunannya di klop nyonya tua. Hopper Haki. Tool perencanaan dan penjadwalan Instagram yang berbasis di Inggris memperkirakan pada awal 2022, Ronaldo mengantongi sekitar 2,4 juta dolar AS perunggahan Instagram berbayar. 1. Properti Setiap properti yang pernah ditinggali Ronaldo sejak menjadi pemain profesional benar-benar seperti istana, tentunya, properti yang ditempati sang pemain jauh berbeda dari rumah di mana ia tumbuh dewasa di Funcal, Pulau Madeira. Selama berkarir, ia menghabiskan waktu bersama keluarganya di rumah super mewah yang berada di lima negara, termasuk AS. Seperti diberitakan The Sun pada April tahun 2022, Ronaldo diketahui sedang membangun rumah besar baru di daerah Kuinta Damarinya dengan biaya sekitar 8 juta dolar AS. Rumah ini diperkirakan akan menjadi tempat tinggal Ronaldo saat pensiun dari sepak bola. Tanah itu dipagari baru-baru ini dan dibeli oleh Ronaldo. Di sini dia akan tinggal bersama keluarganya ketika dia menyelesaikan karirnya, kata seorang sumber kepada majalah Portugis TV Tujudias. Dikutip The Sun. 2. Koleksi. Mobil mewah Ronaldo memiliki banyak supercar yang jika ditotal nilainya mencapai sekitar 24 juta dolar AS. Dia memiliki 5 Ferrari dan 3 Bugatti dalam koleksinya. Ada juga setidaknya satu model dari hampir setiap pembuat mobil besar di dunia, termasuk Bentley, Maserati, Lamborghini dan Mercedes. Bugatti Ronaldo dilaporkan memiliki Bugatti Veyron, Bugatti Chiron dan Bugatti Centodieci. Bugatti Centodieci adalah pembelian terbaru dari ketiga mobil tadi. Ia dikabarkan membeli Bugatti Centodieci pada 2021 dengan harga sekitar 11 juta dolar AS. Bugatti Centodieci memiliki kecepatan tertinggi 380 km per jam dan dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 2,4 detik didukung oleh tenaga yang dihasilkan dari mesin W16 berkapasitas 8 liter. Bugatti lain milik Ronaldo adalah Bugatti Chiron yang bernilai sekitar 3 juta dolar AS. Diikuti Bugatti Veyron Grand Sport VTC seharga 2,5 juta dolar AS. Ferrari saat ini, Ronaldo mengoleksi sedikitnya 5 mobil Ferrari yang diparkir di garasi rumah mewahnya. Beberapa di antaranya adalah Ferrari Monza SP2 yang dibeli pada 2021 seharga 2 juta dolar AS. Menurut Business Insider dan Hot Car, Ia sudah memiliki Ferrari F12 TDF senilai 480 ribu dolar AS. Ferrari 599 GTO senilai 385 ribu dolar AS. Ferrari 599 GTB Fiorano senilai 310 ribu dolar AS. Dan Ferrari F430 seharga 300 ribu dolar AS. Mobil lainnya Ronaldo menerima Mercedes-Benz G Wagon Brabus sebagai hadiah dari Georgina Rodriguez pada 2020. Saat itu, mobil tersebut berharga sekitar 875 ribu dolar AS. Ada pula McLaren Senna senilai 1 juta dolar AS yang dibelinya pada 2019. Dan Chevrolet Camaro senilai 50 ribu dolar AS. Koleksi selanjutnya yaitu Lamborghini Aventador LP700-4 seharga 318 ribu dolar AS bersama 4 mobil Porsche. Termasuk 911 Turbo S. Tidak hanya mobil performa tinggi. Ada juga mobil super mewah seperti Rolls-Royce Culinan seharga 900 ribu dolar AS. Dan Rolls-Royce Phantom Drofit yang dia beli di awal karirnya di tahun 2008 seharga 500 ribu dolar AS. Dari pabrikan Bentley. Ronaldo mempunyai Bentley Continental GT dan Bentley Flying Spur seharga 313 ribu dolar AS yang dibelinya pada 2021. Beberapa mobil dari manufaktur lain milik Ronaldo adalah Maserati Gran Cabrio, Aston Martin BB-9, BMW M6, serta Mercedes-Benz S65 AMG Coupe dan GLE 63 S AMG. 3. Jet Pribadi Ronald memiliki Jet Pribadi Go. Fastream G200 yang dibeli pada 2015 dengan harga antara 25 juta dolar AS-30 juta dolar AS. Pesawat ini dapat menampung hingga 10 orang dan terbang dengan kecepatan tertinggi sekitar 900 km per jam. Pada Juli tahun ini, Desun melaporkan pesepak bola Portugal itu telah menjual pesawat tersebut karena ia membutuhkan pesawat dengan ukuran yang lebih besar. PEMBICARA 17 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.